Berita terbaru hari ini, mengejutkan. Sikap Lesti Kejora usai pingsan dan digendong riski bilar buat heboh. Kondisi Lesti disindir mulut kejam hati kodong. Lesti Kejora yang kini tengah hamil besar, tiba-tiba pingsan pada saat perform wedding di salah satu hotel di Pandegelang, Banten. Lesti tampak digendong riski bilar saat pingsan. Awalnya, Lesti Kejora tampak ceria saat bernyanyi dan menjadi bintang tamu di acara wedding tersebut, tetapi tidak lama kemudian, Lesti yang jatuh pingsan digendong oleh suami siaga. Pelantun lagu Kejora ini tampak kelelahan usai mengisi acara wedding yang mengundang dirinya di salah satu hotel di Banten. Lesti diduga kurang sehat. Usai riski bilar beberapa waktu lalu, mengunggah potret Lesti yang sedang sakit dan terdapat kompres anak di dahinya. Meski dirinya sedang hamil besar, tidak membuat patah semangat untuk mengambil job off-air nyanyi di luar kota. Lesti Kejora tampak cantik dengan mengenakan gaun berwarna krem dan tampil ceria, tiba-tiba saja pingsan. Hal ini membuat publik terkejut dan berempati terhadapnya. Sebagai suami siaga, riski bilar yang tampak ikut dan menemani Lesti perform di luar kota, langsung saja sigap menggendong dan mengamankan istrinya tersebut dari kerumunan orang. Video Lesti pingsan tersebut tiba-tiba beredar di TikTok fanbase Leslar. Momen pingsan itu tampaknya beredar pada Sabtu, 9 Oktober 2021 malam, tidak hanya di TikTok. Beberapa akun gosip pun heboh, turut mengunggah ulang kejadian saat Lesti pingsan dan digendong bilar. Netizen pun menyebutkan jika hal tersebut merupakan sebuah prank, lantaran usai berita pernikahan sirinya yang heboh, membuat netizen tidak mempercayai lagi pasangan sensasional 2021 ini. Komentar netizen pun menghiasi akun gosip dengan kalimat pedas. Saya sudah gak bisa bedain mana yang real, mana yang penuh drama, tulis komentar netizen dalam akun gosip rumpi asik. Bukan prank lagi kan ini bro, tulis komentar netizen lainnya. Aduh, drama lagi deh, tulis komentar netizen di unggahan serupa. Usai beredar video dirinya pingsan saat manggung di salah satu acara wedding di Pandeglang, Banten. Rizky Bilar dan Lesti Kejora terlihat begitu mesra di malam hari dan menikmati momen di sepanjang wisata mutiara cari takotek. Lesti yang terlihat sedang jalan-jalan mencari udara segar ditemani Bilar. Tampak ceria dan menikmati kebersamaannya tersebut. Lesti Kejora dan Rizky Bilar juga terlihat mengabadikan momen potret dirinya yang sedang berada di jembatan di tepi pantai dengan begitu romantis. Dan potret mereka bersama sang ayah, Endang Mulyana. Kebersamaan potret keluarga kecil mereka memang seringkali diunggah dalam akun Instagram Ayah Kejora. Lesti Kejora juga terlihat tampak kedinginan sehingga dibalut selimut oren mewahnya. Ia tampak asik memandang suaminya yang sedang duduk di atas jembatan di tepi laut. Lesti dan Rizky Bilar juga tidak lupa sering melantunkan lagu sepanjang jalan kenangan di setiap langkah mereka. Hal tersebut dilihat dari unggahan instastory Rizky Bilar tadi malam. Meski banyak netizen yang menghujatnya, namun fan garis keras Leslar masih tetap mensupport idolanya tersebut walau badai sedang menghadang soal berita miring di pernikahan mereka. Terlihat komentar fan Leslar yang tetap mendoakan idola mereka dalam unggahan Endang Mulyana. Selain itu, mulut kejam Atikodong sindir gimmick pingsan Esti Kejora, tingkahnya bikin netizen murkah. Atikodong diduga kembali menyindir Lesli. Hal ini berkaitan dengan kejadian Lesli pingsan saat mengisi sebuah acara. Sebuah video pendek TikTok di akun aduser6343598183082 viral yang memperlihatkan Lesli kejora pingsan hingga langsung digotong oleh Rizky Bilar. Semua orang yang berada di sekitar merasa panik dan khawatir saat tubuh Lesli kejora didekap erat oleh sang suami, yakni Rizky Bilar. Pada video berdurasi pendek tersebut memperlihatkan seorang pria yang meminta beberapa orang di sekitar Lesli dan Bilar untuk mundur. Biar nggak panas, biar nggak panas, teriak seorang pria beberapa kali. Video detik-detik Lesli jatuh pingsan pun menuai beragam komentar. Banyak netizen yang ikut kasihan dengan Lesli, namun ada pula menyindir soal drama. Hal serupa nampaknya juga dilakukan oleh Atikodong. Dalam unggahan terbarunya, Atikodong diduga kembali menyindir Lesli. Unggahan Atikodong itu pun langsung menuai sorotan. Banyak netizen yang geleng kepala dengan apa yang dilakukan oleh Atikodong. Tunggu episode berikutnya ya, sayang. Tulis Atikodong. Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi dari Atikodong soal maksud dari tulisannya. Seperti yang diketahui, nama Atikodong belakangan ini tak pernah lepas dari sorotan. Gara-gara dicap ingin mempermalukan Lesli, ia bahkan sudah masuk daftar hitam oleh Fendriski Bilar dan Lesli. Segala unggahan Atikodong selalu dikaitkan dengan Fendriski Bilar dan Lesli. Padahal terkadang unggahan Atikodong layaknya postingan biasa dengan sebuah caption biasa. Namun naas, apa yang dilakukan oleh Atikodong selalu saja salah di mata Fendriski Bilar dan Lesli. Sibuk urusan hidup Lesli baru-baru ini. Atikodong panen hujatan. Hal ini dikarenakan Atikodong diduga kembali menyindir Lesli Gejora. Iya, sindiran yang dilontarkan Atikodong setelah membagikan video Ria Ricis dan Tekuriang. Video tersebut belakangan memang viral karena memperlihatkan Rian yang berusaha tak menyentuh tangan Ricis. Adem lihatnya, tulis Atikodong. Di lain sisi, Lesli Gejora dan Rizki Bilar terselamatkan. MOI tegaskan Leslar tak lakukan pembohongan publik beber hukum ijab Kabul dua kali. Majelis Ulama Indonesia atau MOI turut buka suara soal pernikahan Lesli Gejora dan Rizki Bilar. Seperti yang kini tengah ramai jadi gunjingan, Lesli Gejora dan Rizki Bilar dituding melakukan pembohongan publik. Pembohongan publik yang dimaksud adalah soal pernikahan siri Lesli Gejora dan Rizki Bilar. Sebelum menikah secara resmi pada 19 Agustus 2021, Lesli Gejora dan Rizki Bilar ternyata sudah nikah siri duluan di bulan April 2021. Tudingan pembohongan publik itu dilayangkan lantaran Lesli Gejora dan Rizki Bilar dinilai tak jujur soal pernikahan siri mereka saat mencatatkan pernikahan di KUA. Terkait masalah itu, Asrorun Ni'am Soleh, selaku sekretaris komisi fatwa MOI, menjelaskan aturan pernikahan dalam syariat Islam. Menurutnya, Lesli Gejora dan Rizki Bilar tak terindikasi melakukan pembohongan publik. Asrorun menerangkan bahwa nikah siri dihitung sah di mata agama. Hanya saja, pasangan yang nikah siri belum tercatat dalam data kependudukan, sehingga mereka tak memiliki dokumen pernikahan yang diakui negara. Akad yang pertama, jika terpenuhi syarat dan rukunnya, maka pernikahan sah, tegas Asrorun. Dengan kedudukan hukum secara syari, maka dia boleh hubungan badan. Dia memiliki tanggung jawab nafkah. Dia ketika punya anak ada hubungan anak dan juga bapak, nasabnya juga dinisbahkan pada kedua orang tua, terangnya. Menurut Asrorun, Lesli Gejora dan Rizki Bilar sama sekali tak menyalahi aturan lantaran melakukan ijab kobul dua kali. Ia juga memberi izin pada pasangan nikah siri untuk mencatatkan pernikahannya ke KUA untuk mendapat dokumen resmi. Karena itu, ia menegaskan bahwa Lesli Gejora dan Rizki Bilar tak terindikasi melakukan pembohongan publik. Bahwa kemudian, ada tajdidun nikah untuk kepentingan proses perolehan buku nikah, itu tidak menghapus keabsahan sebelumnya, ujar Asrorun. Artinya, begitu ada nikah siri, kemudian ada nikah lagi di hadapan PPN atau pegawai pencatatan nikah, itu bukan pembohongan publik, tegasnya. Jika tidak ada isu sama sekali dalam konteks VIKI-nya dan juga dalam konteks aturan undang-undangnya, paparnya. Soal tayangan pernikahan Lesli Gejora dan Rizki Bilar di televisi, Asrorun menyebut hal itu hukumnya sunah. Itu justru menjadi bagian dari siar beber Asrorun. Pernikahan itu salah satu sunahnya adalah mensiarkan. Makanya, ada anjuran untuk walimah kepentingannya apa, untuk berbagi kebahagiaan. Kemudian mengabarkan bahwa saya sudah halal, saya sudah terikat hubungan suami istri, tandasnya. Bagaimana menurut pendapat Anda?